Intro Selamat petang, salam sejahtera isu had Petang ini selepas kalah PRN Melaka, Anwar berundur Ini jawaban beliau, berita sepenuhnya Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim Menyifatkan permintaan supaya beliau berundur Sebagai pengurusi Pakatan Harapan PH Hanyalah satu pandangan Ia berkait gesaan Ahli Dewan Negeri Adun Bilut Dari DAP, Li Qin Chen Yang menggesa beliau mengundurkan diri Itu cuma pandanganlah, kita teliti juga Tetapi kita beri peringatan Jangan nampak pandangan itu dilihat sebagai angku Jadi menimbulkan reaksi yang tidak baik Dalam kalangan ahli lain Jadi itu yang kita kena jaga Kita Li Qin Chen tahu Sikit saja, terus buat rumusan Dia patut lihat semua aspek Kerana dia PRN Melaka tak semudah itu Kita jumpa di kampung Macam mana pandangan orang lain Masyarakat Cina, India dan Melayu Di mana ada beberapa kegelisahan Katanya kepada media hari ini Beliau ditumis lepas melancarkan Buku jejak-jejak pencerahan utama umat karya Datuk Dr. Muhammad Nur Maluti di Bangi hari ini Mengulas lanjut, Anwar berharap Individu-individu yang mendesaknya meletakkan jawatan Mencari punca sebenar mawa PH Menerima dua bekas wakil rakyat UMNO Menjadi calon bagi gabungan itu Yang mengusulkan supaya empat orang bekas adun itu Penyokong PH adalah pimpinan PH Melaka Ketua Amanah Melaka Ketua PKR Melaka Dari DAP Melaka yang mereka usulkan Peringkat awal kita tak setuju Tetapi mereka yakin dengan cara ini Mereka kata ini untuk kembalikan mandat PH Kali kedua PH masih tidak setuju Karena ada kata mereka akan belut kemudian hari Kemudian bila bubar sebelum bubar Orang ini kata tak berganjak Walaupun dipelawa oleh UMNO Sebab itu bila dibubar kita ada masalah Macam mana kita boleh ketepikan dan buang mereka katanya Kedua-dua bekas adun UMNO Yaitu Datuk Seri Idris Harun yang bertanding di dun Asahan Dan Datuk Nur Azman Hasan yang bertanding di dun Pantai Kundur Bagaimanapun gagal memenangi kerusi itu Sabtu lalu PH hanya mempor oleh lima kerusi yang disumbangkan DAP Di Dewan Endangan Regi Dun Air Keruh Kota Laksamana dan Kesidang dan Bandar Hilir Pengurusi PH Melaka Adli Zahari dari Amanah Menang kerusi dun Bukit Katil Dan hilang kerusi dun Durian Tunggal PKR yang bertanding sebas kerusi telah gagal menangis sebarang kerusi Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax від